Hai Pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya lagi Ira Home Cooking Channel Di video sehari ini saya akan berbagi resep menu sehari-hari Yuk kalian ikuti dan ditonton video saya sampai selesai Dan Pemirsa di belakang saya ini saya sudah menyediakan beberapa jenis bahan-bahan yang akan saya masak hari ini Yaitu disini ada aneka sayur, ada brokoli, ada kembang kol, ada kol, ada tempe, dan juga ada wortel Tahu lombok, tahu lombok terkenal paling enak Dan menu spesial saya hari ini yaitu mau membuat sup ikan gabus Buat kalian yang belum pernah atau belum tahu yang namanya ikan gabus itu kalian bisa searching di Google ya Ikan gabusnya itu seperti ini, ini saya buang kepalanya ya Ya ikan gabusnya seperti ikan lele Katanya ikan gabus ini sangat bagus untuk pemulihan pasca operasi Oke Pemirsa itu dia semua bahan-bahannya Mari kalian ikuti bagaimana cara saya membuatnya Ini dia semua bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi Ya dan ini ada bahan tambahan lainnya Ini ikan gabus yang tadi Oke mari kita lanjut untuk membuatnya Yang pertama saya akan siapkan bahan-bahan untuk masak ikan gabus Saya akan menggunakan brokoli, kembang kol, wortel, dan juga daun bawang Yang pertama saya akan men diezuk handi Yang pertama saya akan menyebutkan untuk membuatnya Yang pertama saya akan menyebabkan udah segini aja nah ya udah ya 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 ini yang saya juga akan potongkan tahu sekarang saya mau iriskan bawang merah bawang putih bawang putihnya setelah kajar oke saya sisihkan kemudian saya mau bersihkan daun bawang oke bahan-bahan untuk sup ikan gabus sudah ready sekarang saya akan cuci bersih ikan gabus ini agak berlendir ya oke sudah ready pertama saya siapkan penggorengan tuan pan air masukkan bawang merah bawang putih yang sudah diiris kemudian daun salam dua lembar dan juga satu ruas saya masukkan bumbu racik masukkan garam kaldu jamur sedikit tunggu sampai airnya mendidih masukkan wortel tunggu sampai wortel matang sambil menunggu wortel matang saya akan iris gul selamat menunggu oke poolnya sudah ready sekarang saya mau potong tahu ini saya mau masak santan udah kemudian tempe saya mau campur dengan tempe juga ada sisa tempe kemarin kemudian tempe kemarin oke sudah ready kita balik lihat wortel karena sudah matang saya akan tambahkan juga lada bubuk secukupnya kemudian saya masukkan tahu masukkan wortel masukkan wortel, hek, kembangkul, dan brokoli kita masak sampai matang masukkan sedikit gula pasir sekarang saya masukkan ikan saya gunakan separuh ini akan saya masak sampai ikannya matang masukkan daun bawah kemudian tambahkan bawang-bawang ditunggu sebentar jangan lupa koreksi rasa sudah pas oke sup ikan gabus sudah matang sekarang saya akan pindahkan ke piring saji sekarang saya menghaluskan bumbu untuk sambal kool jabi rawit kalian sesuaikan bawang kutih bawang merah cabai merah tomat bumbu sudah halus siapkan penggorengan dan tuangkan minyak goreng setukupnya ini akan saya tumis bumbu halus ditumis sampai bumbu harum masukkan kaldu bubur garam saus tiram dan gula pasir masukkan kool kita tunggu sampai kool mata jangan lupa dikoreksi rasa sudah cukup oke sambal kool sudah jadi akan saya pindahkan ke piring saji siapkan penggorengan tuangkan minyak goreng secukupnya tunggu sampai minyak panas goreng sampai berwarna kuning kecoklatan sudah matang sambil menunggu tahu matang kita siapkan bumbu halusnya siapkan blender ini saya masukkan lengkuas satu ruas kemudian dua botir temiri cabai rawit dan cabai merah bawang putih bawang merah sedikit kunyit dan ini bumbu halus bumbu ini terdiri dari jinten ada ketumbar ada bawang putih ya ada bunga lawang sejenisnya ya ini saya masukkan setengah saya tambahkan sedikit ketumbar tuangkan air secukupnya agar bumbu cepat halus bumbu sudah halus kita sisihkan tahunya akan saya angkat masukkan dua lembar daun salat ditumbis sampai bumbu haru tekan garam kita taruh bubuk lula kasir di bawangkan sedikit air kita tunggu sampai mendidih sekarang saya masukkan tahu tempe ini dimasak dulu sampai bumbunya meresap uangkan santan karat saya akan koreksi rasa sudah pas oke pemirsa opor tahu tempe sudah matang dan sekarang saya akan pindahkan ke piring saji semua menu yang tadi saya masak ada opor tahu dan tempe kemudian ada sup jikan gabus ada sambal kool oke pemirsa thank you for watching my video and see you on my next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati